Anggota DPR RI soroti budaya militer yang masih terlestarikan di institusi Polri. Jadi ini sesuatu yang perlu menjadi renungan kita bersama. Ya, perdebatan terkait budaya militerisasi yang masih terlestarikan di institusi Polri semakin memanas. Seorang anggota Komisi 3 DPR RI yakni Mulfahri Harahab mulai memberanikan diri menyampaikan pandangannya mengenai budaya militerisasi yang masih ada di institusi Polri. Dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI bersama Minkopul Hukam Mahfud MD, Mulfahri Harahab menyoroti budaya militer yang masih dilestarikan oleh institusi Polri. Bahkan secara terang-terangan Mulfahri Harahab menyebut bahwa penampilan personel Polri lebih terlihat militer daripada personel TNI. Jadi pada prinsipnya polisi adalah organisasi sipil Pak. Polisi sipil, saya kemarin rapat dengan Pak Mahfud, saya mengatakan bahwa sepanjang yang saya tahu polisi itu dulu ya ketika setelah reformasi itu ada dua aja tuh. Ada polisi berseragam, ada polisi yang tidak berseragam. Dulu Pak Mahfud itu kalau datang ke Komisi 3 rapat sangat jarang menggunakan pakaian dinas. Dia pakaian sipil. Karena memang reskrim termasuk rumpun polisi yang tidak berseragam. Reskrim dan intelijen itu masuk dalam rumpun polisi yang tidak berseragam. Sementara semua polisi yang berseragam ada dalam rumpun baharkam. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Nah hari ini, hari ini saya tidak melihat itu lagi. Ini soal culture tadi Pak Syab bicara soal culture. Ini culture yang ingin kita bangun. Coba dengan segala hormat nih. Pakaian yang Bapak pakai dalam rapat hari ini. Ini yang menurut saya ini bukan pakaian polisi Pak. Ini lebih militer. Dengan segala hormat. Ini juga sesuatu yang perlu kita pikirkan. Karena ini culture. Kalau ini pakaian taktis. Rapat di komisi ini tidak ada urusan dengan soal-soal taktis. Jadi ini sesuatu yang perlu menjadi renungan kita bersama. Agar apa? Agar ke depan kita bisa mengidentifikasi secara benar apa yang menjadi persoalan kita. Dan kemudian dengan itu kita berharap. Kita bisa mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang ada di sekitar kita sekarang ini. Saya kira itu sekian lagi. Saya mau maaf apabila ada hal-hal yang saya sampaikan dirasa kurang berkenan. Tetapi yakinlah bahwa apa yang saya sampaikan merangkat dari kecintaan saya kepada kepolisian kita. Lebih lanjut Mulfahri Harahap mengingatkan kembali bahwa tujuan Polri dipisahkan dari Abri. Yaitu agar kinerja Polri dalam hal penegakan hukum bisa lebih baik lagi. Jadi saya kira kalau ini semua bisa menjadi komitmen kita bersama. Kedepan polisi kita akan menjadi polisi yang memang diharapkan pasca reformasi 98 itu. Polisi sipil, polisi yang menjadi bagian bagi proses kehidupan demokrasi kita. Polisi yang bukan militeristik misalnya. Karena memang pada prinsipnya polisi adalah organisasi sipil Pak. Oleh karena itu Mulfahri Harahap berharap agar kedepannya Polri bisa memberikan solusi atas persoalan budaya militerisasi yang masih melekat di institusi Polri. Kita berada di belakang Pak Kapolri sepanjang itu tadi. Pak Kapolri sungguh-sungguh ingin memanfaatkan apa yang terjadi hari ini sebagai momentum, sebagai pintu masuk untuk melakukan perbaikan secara komprehensif di tubuh kepolisian negara Republik Indonesia. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah bagaimana menurut pendapat kalian bosku terkait hal ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya bos.